Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Sebelum memulai belajar mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Sipat yang wajib bagi rasul Terdapat 4 sipat yang wajib bagi rasul Pertama sidik artinya benar Dua tablik artinya menyampaikan Tiga amanah artinya dapat dipercaya Dan empat fatona artinya cerdas Sebagai seorang muslim kita harus meneladani sipat-sipat yang wajib bagi rasul Dengan cara membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari Seperti satu jujur Dua menyampaikan amanah Tiga hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru Empat bersikap santun dan menghargai orang lain Contoh perilaku jujur Berkata benar atau tidak berbohong Mengakui kesalahan Tidak mengambil barang orang lain Tidak menyontek ketika ujian Contoh perilaku amanah Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Beribadah dan belajar dengan sungguh-sungguh Tidak melanggar janji Menjaga titipan dan mengembalikan barang yang dipinjam Contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Melaksanakan nasihat orang tua dan guru Memohon izin kepada orang tua atau guru apabila ingin meninggalkan rumah atau kelas Tidak meninggikan suara dihadapan orang tua atau guru Menjaga nama baik orang tua atau guru Contoh perilaku santun dan menghargai orang lain Berbicara sopan dan tidak berteriak Mengucapkan terima kasih setelah ditolong Bersikap ramah Meminta maaf apabila bersalah Tidak mengganggu orang lain Mendengarkan dan menerima pendapat dari orang lain Baiklah A dan Tete Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan Semoga kita bisa meneladani Sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh